Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu kita ketemu lagi di dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center bulan Mei. Minggunya yang pertama kemenangan dalam Kristus. Saya bacakan dari kitab 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ke 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Seringkali kita mendengar kata Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Maka yang muncul di dalam benak kita adalah kemenangan atas tantangan bisnis kita atau pekerjaan kita. Atau kemenangan atas krisis ekonomi yang kita hadapi. Atau kemenangan atas badai persoalan hidup kita dan lain sebagainya. Semua itu tidak sepenuhnya salah Bapak Ibu. Tetapi seringkali kita lupa terhadap sebuah kemenangan yang jauh lebih besar daripada semuanya itu. Yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui karya Yesus Kristus. Yaitu apa? Kemenangan atas kutuk dan belenggu dosa. Sebuah kemenangan yang tidak akan pernah bisa kita raih sendiri dengan kekuatan kita. Tanpa kemenangan atas dosa maka kemenangan lainnya tidak akan ada artinya bagi kita. Sebab Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius 16 ayat 26 apakah untungnya kepada seseorang jikalau ia beroleh segenap dunia ini tetapi jiwanya binasa. Karena kemenangan Yesus kita bisa menang atas kuasa dosa yang membelenggu kita. Sehingga kita bisa menyembah dia dan hidup memenuhi panggilannya dalam hidup kita. Ini kita bisa baca di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ayatnya yang ke 20. Tanpa Yesus maka selamanya kita hanya akan hidup di dalam sebuah kehidupan yang kosong bahkan yang penuh dengan kesiasiaan tanpa arti di dalamnya. Dan ini ditulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke 19. Tanpa Yesus maka selamanya dosa akan membutakan kita akan perkara-perkara yang di atas dan selamanya kita hanya akan terikat oleh perkara-perkara duniawi yang di bawah. Yang ini kita bisa lihat di dalam kitab kolose 3 ayat 1 sampai 2. Nah ini adalah tanda-tanda kemenangan yang mengikuti orang percaya yang sudah diselamatkan. Bila Yesus telah menyelamatkan kita maka kita pasti bisa menang terhadap dosa dan segala kuasanya di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang merdeka untuk kita hidup melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu kita ada beberapa pertanyaan perenungan untuk kita sama-sama renungkan di dalam minggu ini. Yang pertama sudahkah Anda mengalami kemenangan itu di dalam kehidupan pribadi Anda? Pertanyaan yang kedua atau masih adakah area-area di dalam kehidupan Anda yang masih dibelenggu oleh dosa? Misalnya ikatan dosa tertentu atau berhala-berhala tertentu yang masih membelenggu hati Anda? Mari kita diskusikan ini dengan pasangan kita atau teman kita atau teman di komsel kita. Dan yang terakhir bagaimana caranya supaya kita bisa terus bertumbuh di dalam kesadaran kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menang atas kuasa dosa? Bagaimana kita bisa menjadikan kebenaran ini menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari? Renungkan seluruh pasal dari 1 Korintus 15 bersama-sama dengan teman-teman komsel Anda. Ingat Bapak Ibu kita renungkan pertanyaan ini dan jangan lupa kita lakukan juga firman Tuhan. Dan sampai jumpa di Sermon Guide minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih.